My feet, step in style, walk in wellness. Situasi ini memang membuat banyak pihak merasa kecewa karena tim merah putih nyaris menang. Oleh karena itu, hasil imbang itu terasa seperti kekalahan. Jai Idzes ternyata merasakan hal yang sama. Ia mengakui bahwa hasil imbang itu sebuah kerugian. Namun, alih-alih mengeluh dan menyalahkan yang sudah terjadi. Pemain Venezia FC tersebut tetap menjaga semangat timnas Indonesia. Ia bahkan berusaha menjaga semangat pecinta sepak bola tanah air bahwa semua pihak harus belajar dari hasil kemarin. Menurutnya, hasil kemarin memang sebuah kerugian. Akan tetapi, timnas Indonesia dan semua pihak bisa belajar dan harus tetap maju menatap laga ke depan. Sejujurnya, satu poin terasa seperti sebuah kerugian, tetapi tidak ada gunanya mengeluh tentang hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Semangat. Satu-satunya hal yang saat kita lakukan adalah belajar dari mereka dan terus maju. Ditulis Jai Idze sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu, 13 Oktober 2024. Apalagi skuad Garuda bakal kembali menjalani laga penting yakni melawan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Cina di Kingdao Youth Football Stadium, Kingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Untuk menghadapi laga ini, tim merah putih berusaha melupakan hasil kurang memuaskan di kandang Bahrain tersebut. Jai Idze menekankan bahwa Timnas Indonesia akan tetap menegakkan kepala untuk menghadapi laga selanjutnya. Ia bahkan menekankan tim merah putih tak akan menyerah begitu saja. Dalam kesempatan ini, Jai pun berterima kasih kepada supporter Timnas Indonesia. Ia berterima kasih karena supporter tetap percaya dengan skuad Garuda dan telah memberikan dukungan. Untuk itu, Kapten Timnas Indonesia itu berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung langsung Tim Merah Putih di Bahrain. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.